Bisa saya lihat yang kanan mental jenis Kita salatan dulu Muji mental Bismillahirrahmanirrahim Ya Rasul, salam alaika Ya Habib, salam alaika Salawat Allah alaika Salam Allah ala Muhammad Salam Allah alaikum Salam Allah alaikum Salam Allah alaikum Anta syamsun, antabadarun Anta nurul fauqanuri Anta isirun wahali Anta misbah suduri Salam Allah ala Muhammad Salam Allah alaikum Salam Allah alaikum Salam Allah alaikum kalau lihat kalau begitu kita lanjutkan saya berdiri langsung oyong gitu iya makanya kalau kita bisa jalan-jalan ketiri dulu stabilkan dulu ayo kita lanjutkan ke sana atau masuk ke sana atau masuk itu melihat ke sana ada cahaya-cahaya sih mulet tapi saya tidak merasakan aura apapun seberapa tuh suara apa itu mata suara dalam mana tunyi suara apa itu tadi saya juga kurang tahu seharap itu tadi saya apa itu tadi nanti jen coba dicek akan mamas Hai nah besok mamas bel es bel es jalan masuk ke sana gimana itu paret masuk aja nggak apa-apa Hai isin banget ya Assalamualaikum selamat menanggung di sini kau denger suara sesuatu biasanya banyak ular yang di daun-daunan seperti ini Hai oh iya kalau kamu tahu kau pahang pengok pahang ular pahang buaya tambah pahang ular suara apa sih teman-teman dan kenapa penuh 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 Terima kasih. 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 Like, share, komen, subscribe ya Cuk Kali ini memang sengaja Nenek tidak mengikuti ke kampung Jelani Cuk Ya Jelani Cuk Karena apa, Mama Sekuru memberi Bahwasannya Nenek harus tetap memantau dari belakang dan menjaga-jaga Seperti itu ya Cuk Makanya bantulah doa untuk Nenek Agar para kesatria mampu untuk menyelamatkan BLS Seperti itu Tanpa dirimu, Nenek bukan siapa-siapa Seperti itu ya Cuk Makanya pantaui terus, pantengi terus channel Mama Sekaryo 2 Karena disini ada Nenek bersama Cuk Ipan Seperti itu Nenek akan melakukan ritual Seperti itu Agar para kesatria bisa melawan Jelani atau Jai Itu yang ada di kampung Hutan apa Cuk tadi? Iya disana Nenek Iya seperti itu Dan tadi ini juga Barusan ada tragedi bahwasannya Seperti putih-putih terbang di Melilingi Pak Depokan ya Seperti bentuknya seperti jelangkung memang ya Di atas Pak Depokan mungkin Mereka masuk gak bisa Karena Pak Depokan ini penuh dengan pagar Goib ya Jadi barang siapa yang berniat jelek itu gak akan bisa masuk Pak Depokan Jadi mereka tuh hanya keliling-keliling di atas tadi ya Jadi dari situ kita sepertinya merasa kayaknya mereka terancam gitu Jadi saya bergegas bersama Nenek mengusulkan bahwasannya kita Terus menamengi dari belakang Iya benar Jadi jangan sampai Lengah Takutnya terjadi apa-apa dengan para kesatria nih Gitu Jangan sampai ada salah satu yang kebawa lagi gitu loh maksudnya Iya keduanya Jangan sampai ada Yang bisa memasukin Pak Depokan Sendang Sejagat Seperti itu Makanya Nenek diutus tidak Agar tidak mengikuti ke Ke kampung itu Nenek takut jadi mau menyebut itu gitu loh Makanya Nenek udah gak berani menyebut itu Katanya para kesatria asal menyebut itu tuh Jadi gak karu-karuan Seperti itu Makanya Nenek mau menyebutkan pun rasanya berat seperti itu Gimana ini Juk langsung diritualkan aja Supaya para kesatria itu tadi Bisa Menyelamatkan BLS Ya Juk Iya Seperti itu Langsung Batu doanya ya Juk Agar Nenek bisa Menjalankan tugas ini semua Seperti itu Hanya ini yang bisa kita lakukan dari kejauhan ya sahabat Jadi Semoga Jangan sampai ada lagi Kesatria Tadi kita menyebutkan Tanda yang tidak enak Berkelembangan Jalangkung terbang dari atas padepokan itu Dan sempat juga kita kejar Namun sepertinya itu pancingan Supaya kita ini ngosongkan padepokan ya Karena kalau padepokan ini kosong Bahaya Walaupun kita sudah pagar goib Tapi sangat bahaya sekali Bantu disolawat boleh Juk Bantu apa aja boleh Yang penting Agar nenek ini Bisa menembus ke sana Bisa mengelilingi Suasana yang ada di Kampung Jailani itu ya Juk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu ala Muhammab Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Ya Nabi Sallam alaikum Ya Rasul Sallam alaikum Ya Habib Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Subhanallah alaikum Subhanallah alaikum Subhanallah alaikum SubhanAllah Wa Alhamdulillah SubhanAllah Allahumma Sallallahu Allahumma Assalamualaikum Alhamdulillah. 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 Sekarang Nenek mau buka yang ada di dalam peti ini ya Cuk. Apa itu Nek? Ini manfaatnya banyak Cuk. Seperti itu. Wuhh. Apa itu rupanya Nek? Dalamnya kan cuma cemeti. Ini bukan cemeti saja isinya. Lalu? Ini ada harta karun. Astagfirullahaladzim. Apa itu Nek? Ini-ini. Manunggaliroso. Joyoboyo. Ini-ini. Digunakan apa yang ini bisa juga. Seperti itu. Bisa menakluk ke bongso jin. Bongso jailani. Bisa digunakan apa saja ini. Ini bermanfaat. Seperti itu. Manusianya. Semoga bisa membantu Nek. Ini memang. Akan Nenek. Dengan pakai ini. Dengan tulisan ini. Ini nanti. Para kesatria akan selamat dengan. Harta ini. Dengan barang ini. Seperti itu. Semoga aja Nek. Kayak gitu gitu gitu. Terus pati. Pati lanjo. Ya Mbak. Sopo. Sopdo. Kalo. Gitan. Sopo. 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 Ada nggak beres lagi. Kan gitu. Makanya. Nenek. Sengaja. Membawa ini kemana mana karena apa. Seperti itu. Ini ini berguna. Tuh. Sopo. berguna kalau cucuku mungkin yang yang biasa membaca ini pasti tahu ini artinya seperti apa ini tulisannya seperti itu semua tuh seperti ini eh ini manfaatnya ini macam-macam seperti itu ini dibuat baik bisa dibuat jahat bisa itu tergantung manusianya yang menjalannya betul kalau kita berbuat kejalan yang tidak diridoi Allah ini juga bisa digunakan dengan ini Cuk seperti itu mau baik juga bisa menggunakan padahal ini kalau dipikir cuma apa ini 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 kalau dilihat ini nggak berguna Cuk gitu ini tidak berguna sebetulnya tapi kalau dimanfaatkan dengan berguna ini pasti luar biasa bergunanya seperti itu Nenek dulu memegang ini ini udah tahun berapa ini Nenek masih usia-usia kalau tidak salah itu masih 14 tahun Nenek sudah memegang ini 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 perlu di ritual tualkan luar biasa bukan cuma satu bulan dua bulan aja ini ini di ritual kan dulu sangat bertahun-tahun Nenek seperti itu ada Nek kalau bisa membantu Alhamdulillah Nek karena ini sangat genting ini karena tadi sudah ada yang mabur-mabur di atas padepokan itu loh mudah-mudahan dengan adanya Nenek Nenek disini makanya mama sekuru mengasih amanah kepada Nenek agar Nenek tidak ikut ke sana supaya yang disini ini bisa aman terkendali tidak ada apa-apa yang bisa menerobos ke sini gitu loh Cuk karena Jailani itu ya ada gurunya ada penjaganya ada muridnya seperti itu nanti takutnya diantara salah satu Jailani itu tadi tah anggotanya takutnya ada yang diutus masuk ke padepokan seperti itu makanya Nenek diutus untuk berjaga-jaga di sini agar padepokan ini tetap terjaga tidak ada yang bisa menerobos kemarin seperti itu Cuk ngono makanya poro cucuku poro netizen pecinta Nenek yang menyayangi Nenek yang selalu mensupport Nenek selalulah doakan Nenek dan mama sekuru bahkan para kesatria-kesatria yang lain ya Cuk semoga terlalu selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala terhindar dari segala marah bahaya gitu Nenek bersyukur karena tanpa dirimu itu Nenek itu enggak di depan sini loh gitu enggak masuk ke sini seperti itu jadi itu cuman anak itu ini mau dikirimkan apa cuman ada iya ini nanti ini nanti akan Nenek beritualkan Cuk beritualkan lagi tanpa kamera seperti itu Oke siap Nek jadi ini kita nggak boleh dipublikasikan kata Nenek Nenek harus ibaratnya pati geni pati geni itu tanpa ada sinar seperti itu Oh jadi begitu tanpa ada lampu ada sinar harus Nenek harus bergelap-gelapan seperti itu Cuk karena kalau tidak kalau cuma begini-begini enggak akan selesai betul itu jadi begitu kata Nenek sahabat jadi yang penasaran jadi penasaran nanti saksikan apa yang akan terjadi ya saksikan periksa di channel para PSS satu persatu ya semoga tidak ada kejadian satu apapun amin tapi tergantung kesatria juga kalau kerusak-kerusuh ya kita enggak tahu ya namanya gini tuh Nenek mau cerita namanya kita itu kalau punya musuh kita menjalaninya dengan kerusak-kerusuh atau dengan emosi itu enggak akan baik betul harus penuh kesabaran tuh cari langkah-langkah yang akan menjadi dirinya itu selamat gitu Nek omong kerja arep melawan musuh rusak-rusu yo iku orang bakal dati tuh betul Oh no malak-malak orang itu luar biasa iku si sopoy kundoro nih kalau orang sini bilang apa itu kundoro itu majikan ah seperti itu itu ada yang mengendalikan cu yang mengendalikan itu yondoronya betul itu loh jadi intinya yang penasaran ikuti channel kita selanjutnya ini pasti akan kita liput juga ya iya cu intinya nantikan ke perjalanan Nenek yang penasaran ya apa yang akan terjadi jadi ini jangan kemana-mana terus saksikan ikuti terus channel mamaskara 2 doakan terus jangan lupa kalian share like comment dan subscribe pastinya ya dan jangan lupa terus share-share sebanyak-banyak mungkin inilah perjalanan inilah sesungguhnya Nenek ini juga sudah Nenek siapkan untuk pati geni nanti tuh sabat Nenek ritualnya harus gelap-gelapannya tuh jadi makanya nanti intinya kalau yang penasaran jangan ikuti terus channel ini jangan kemana-mana karena disini selalu ada Nenek Amin cu jadi Hai gua sedulur semuanya Hai nantikan terus channel kita jadi ini kita akhiri dulu ya penasaran jangan kemana-mana terus ikuti terus ya kita pamit undur diri wabillai topikulid ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.